Halo semua, gimana kalian kabarnya? Gua harap kalian lagi baik-baik aja ya Gua Baget Spaget, dan di video ini gua pengen ngejawab Pertanyaan yang kepikiran pas jam 3 subuh Seperti yang di judul video Siapa yang bakal menang antara mobil rally sama mobil LMP Dua-duanya 4WD, sama-sama ringan Bedanya yang satu disupirin sama AI Brutal Yang satu lagi disupirin sama 2 Track yang kita pake adalah track rally cross Yang dimana masih ada jalan-jalan ya Cuman sisanya itu jalan tanah semua Jadi, ini bakal menarik sih Menurut kalian siapa yang menang? Yuk tulis di kolom komentar Tanpa bahasa-bahasa lagi, kita langsung aja ke videonya Oke, kita udah di grid Kita udah di dalam mobil LMP-nya 5 lap Wah, dia launchnya enak banget sih Gua harus... Oh, enggak, enggak, enggak Oke, percobaan kedua Ya, karena lap pertama Percobaan pertama itu gua crash Kamu merah udah bentar lagi mati 5 lap Lawan mobil rally Let's go Kita hidupin aja traction control-nya Soalnya ini mobilnya power gede banget 1150 horsepower Di jalan tanah Enggak masuk akal memang Cuman demi menghilangkan rasa ingin tahu gua Aduh, enggak mau belok dia Enggak mau belok, enggak mau belok Mobil ini bener-bener enggak suka jalan ini Seinget gua itu di depan itu udah jalan aspal Iya, bener banget Dan kita langsung gaspol aja Oke, ternyata jalan aspalnya cuman segitu doang Ternyata gua kira lebih banyak aspalnya cuman enggak apa-apa Depan ini kita ada jembatan besi ya Kita harus pelan-pelan ngerem di sini Oke, kita selamat Nice namely Oh gila tenaga mobil LM beberapa kegedean Oh no 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 Iya, oke melintir Iya masih bisa kita kendur juga Traction control dibutin lagi aja Kapan lagi bisa ngeliat mobil LMT Ngelewatin air-air kayak gitu Mobil rally-nya udah keliatan lagi Wow, lompat kita Berh, mantapan keli-iban Coba kita first person ya Gue gak bisa liat apa-apa Ternyata mobil rally nya Lebih deket daripada gue kira Kita salip aja dari luar Tapi kita tutup inside line nya Oke kita menunjukkan Gas nya lebih cepat sih dari dia Disinilah Kecepatan kita bisa Kita kalahin Nah di jembatan ini Gak boleh terbang Kalo terbang kita pindah Ke danau sebelah Oke pelan-pelan di tikungan ini Gue sering banget ngedrift Ngedrift itu tidak baik Kalo misalnya pake mobil LMP Nah disini baru kita bisa gas call Pake semua 1000 horsepower nya Tapi langsung rem lagi disitu Karena kalo gak bakal kejadian kayak gini Belokin Pelan-pelan aja dulu santai dulu gak sih Nggak baru kita gas call lagi Oke mental-pelan aja dulu Mobil LMP ini dia Soalnya masih pake ban slik Jadi kita harus Jaga temperatur ban nya juga Kalo gak kita bakal ngesot Dimanapun Kapanpun Terbang lagi Terbang lagi Oke udah lempat dari 8 led 180 km per jam Nambil kita charge mesinnya Nah selesai Jalan tanah keluar Oke kita ban depannya ngunci Sampai belum ngebul kayak gitu ya guys ya Kayaknya emang udah kita turunin dulu Brake balance nya Jadi lebih banyak rem Yang ke arah ke belakang Gak hasil lagi Tinggungan terakhir Sampai dulu gas nya Tahan 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 Baru gas call 160 km per jam 170 km per jam 170 km per jam 180 km per jam Vaksa aja mobilnya Kalo bisa belakangnya Gagal lari dikit disini Coba kita matiin aja Coba kita matiin aja Coba kita matiin aja Wow Gila langsung liar banget Bello kritikuman tadi aja 160 km per jam Gak kebayang gua kalo di dunia nyata Gak mungkin juga sih Soalnya siapa yang lebih Sesedeng itu Tim balap Taruh LMP di Jalan-jalanan kayak gini Oh Jangan sampe melintir Kalo misalnya melintir Masuk rumah orang Oke ini fix Bannya udah mulai panas Bannya udah mulai panas Udah gak ada gripnya lagi Bannya udah mulai terlalu panas Jadi dia gak mau ngecekrap lagi ke jalannya Gak mau belok Gak mau belok Gak mau belok Ban kita udah mulai habis kayaknya Soalnya udah gak mau belok lagi mobilnya Udah mulai lari-larian Kita harus tetep konsisten Karena di belakang udah ada mobil rally Ngejer kita Itu juga harus Ngecas mobil ini ya Karena mobil ini tuh 1000hp Itu karena bantuan dari mesin elektriknya Atau yang sering dikenal dengan ERS Ya sama yang kayak di F1 Jadi harus kita charge dengan cara nge-rem Atau lepas gas Udah memasuki lap 7 Abis ini lap terakhir Jadi kita harus konsisten terus Dan jaga mobil rally nya tuh Biar tetep di belakang kita Waduh 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 Kayaknya udah kenceng deh Wah Sumpah suaranya ini enak banget Gila Pelan-pelan Pake downforce nya Santai aja Carry the speed Momentum Lap terakhir Tinggal beberapa tikungan lagi Turun dari jembatan ini Kita harus pelan-pelan dengan gas nya Kaki kanan harus dijinakin Karena mobil rally di belakang Kita kalau misalnya melintir Langsung kalah Kompatin aja Dan Mau masukin tikungan terakhir Pelan-pelan Santai aja Gak mau Gak mau melintir Dan kita melewati Finish line nya Ternyata jawaban gua udah terjawab ya LMP yang menang di track rally cross Pastinya ini gak akurat Karena Siapa yang mau naruh mobil yang harganya miliaran Di jalan kayak gini Like dan subscribe video ini Kalau misalnya kalian suka Dan liat video yang satu ini Kalau misalnya kalian pengen liat gua balapan di Monaco Atau video yang ini Dimana gua balapan di jalur sepeda Pake mobil Mazda Miata Gua Boget Spaget Dan sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya